Intro Hai guys, welcome back to Cuisine Marcelina Wijaya Channel Jadi kali ini aku akan membahas tentang nepentis dan terutama di nepentis kantong upper Jadi nanti aku akan main ke kebun dan aku akan tunjukin nepentis kantong upper aku Dan tentu saja ada beberapa tips yang akan aku bagikan lagi di video kali ini Nah jadi semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa kalian bisa follow instagram aku cmwijaya Nanti akan aku tulis di description box Dan silahkan juga kalian like video ini Subscribe channel aku dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua Kalau kalian rasa video aku ini memang bermanfaat Oke jadi dukung terus channel aku ini dan Ayo langsung main ke kebun Yeay Nah jadi ini aku lagi di kebun Cuma nepentisnya ada di rak paling atas sana Terus aku udah mager buat atur kursi Buat manjat ke atas sana Jadi aku hanya akan syuting dari bawah sini Dan ini kali ini pembahasannya tentang nepentis yang kantong upper Nah jadi untuk nepentis kantong upper itu ada beberapa hal yang pengen aku kasih tau di video ini Nah yang pertama jadi karena sekarang lagi musim panas banget Nah disini kalian bisa lihat itu daunnya agak mengkerut Aku gak tau dia bisa keliatan di kamera atau enggak Tapi ini jadi agak mengkerut karena dia memang musim panas saat ini saat aku syuting ini Dan ini yang sebelumnya dari kantong lower Yang kayak gini kantong lower Ini lower Cuma udah layu lagi Ini juga kantong lower Dia tiba-tiba jadi kantong upper kayak gini Nah kalau kalian penasaran gimana bedanya Nepentis kantong upper dan kantong lower Itu udah pernah aku bikin videonya di channel aku Search aja Kantong upper kantong lower Christine Wijaya Pasti muncul itu videonya Nah ini ada kantong upper juga Yang udah gede tapi udah kering Tapi walaupun dia kering kalian masih bisa lihat di bagian batangnya di bawah ini Dia ini masih ada Tanda-tanda kehidupan Jadi sengaja gak aku apa-apain Tapi kalau kayak yang ini yang udah kering total Sampai daunnya kayak gitu juga udah kering Itu udah bisa kalian cutting Nah selanjutnya kayak yang ini juga Ini kantong upper Tapi dia bagian dari sini masih aktif ya Jadi kalau kantong yang kayak gini dia masih bisa untuk mencerna makanan Makanya jangan dulu dibuang Karena daunnya juga masih sehat nih Cuma memang agak Keriput-keriput gimana gitu Karena ini kan lagi cuacanya lagi panas banget nih Tapi ini masih aktif juga Nah terus selanjutnya Ini kantong upper tapi dia gak terlalu jumbo Dia ukuran upper tapi minimalis ya Mini-mini lucu gimana gitu Nah kameranya gak fokus lagi Yuhu kamera Ya aku pengen tunjukin bagian bibirnya itu Dia kayak ada bercak-percak merah Jadi kurang lebih itu karena sunburn Karena cuaca yang terlalu panas Tapi dia ini masih aktif Berproduksi dan aktif mencari makan Nah selanjutnya dari yang small kayak gini Ini aku gak bisa tarik terlalu gimana sih soalnya Ini nanti takut potnya jatuh Jadi kayak gini aja ya perbandingannya Nah jadi kalau untuk yang pengen punya kantong sebesar ini Caranya adalah Nepenthes itu sangat suka banget Merambat ke batang atau kayu Atau apapun pohon lain yang ada di dekatnya Karena dia memiliki kantong Yang kantongnya ini ada air Jadi dia perlu penahan kayak gitu Dan disini dia udah Jadi pohonnya ini sebenarnya harus tinggi ke atas Tapi dia gak mau malah dia justru belok kesini Dan disini ada banyak tali Pipa air Besi dan lain-lain sebagainya Untuk sebagai penyangga Jadi kayak gini Nah untuk yang kantong ini Itu caranya kalian harus Rajin atur di suhu dan kelembaban Dan juga jangan sampai potnya kering Karena kalau kering dia gak akan bisa sampai sebesar ini Cuma sekarang memang karena cuaca Lagi panas banget sih Ini aja besar banget nih Ini jempol aku muat Oh my god besar banget ini lubangnya nih Ya ampun Subur banget Nah cuma minusnya apa Kalau dia kantong upper Dia jadi lebih agak slow motion Dalam hal memproduksi kantong Untuk Nepenthes Jadi dia kayak gini Awal mulanya Nah walaupun kalian lihat di ujung sini Dia udah agak coklat Tapi itu bukan berarti kantongnya mati Tapi memang itu wujud asal dari kantong yang upper Upper picture Memang bentuk dasarnya kayak gini Nah beda kalau dia kayak gini Wait bentar Aduh gimana sih ini Tinggi banget Nah kayak gini Semoga kelihatan ya Kalau kayak gini Dia ini udah gak ada tanda-tanda kehidupan Karena bagian sulurnya juga udah hitam Atau coklat ya seperti itu Nih artinya picture-nya ini udah mati Beda dengan yang tadi Kalau yang tadi kan kayak gini Bagian batangnya ini masih hijau Nah dia ini sama juga kayak yang ini Jadi ini juga masih hidup ya Karena masih hijau bagian sulurnya Dan dia itu dari yang sekecil itu Nanti dia akan berubah Jadi dari yang kayak gini Nanti akan berubah jadi kayak gini Kalau perawatannya tepat Seperti yang aku bilang tadi Pastikan air Dan juga nutrisi Dan lain-lain itu tercukupi Nah kayak yang ini juga Nih Ini kantongnya sehat Dan sebentar lagi Sepertinya ini Kantongnya akan lebih gede lagi Nah nanti aku akan update lagi Kalau kantongnya udah Bertumbuh Jadi aku akan bikin step by step Gimana yang dari Kecil kayak gini Kecil imut lucu banget Sampai dia bisa jadi sebesar ini Nah tapi itu butuh waktu Dan aku akan tetap Stay tune Update perkembangannya Duh pegal banget nih syuting dari bawah sini Dan disini juga ada bunga nepentis Tapi bunga yang ini Nggak aku polinasi Karena nggak ada yang jantan Ini adalah bunga yang betina Nah jadi bunga yang betina ini Kalau nggak dipolinasi Dia juga sama Jadi layu kayak gini Karena nggak ada polen dari Bunga nepentis yang jantan Dan disini juga ada Satu nepentis Kantong nepentis yang udah Saling melingkar dengan bunga ini Jadi dia Dibiarin aja kayak gitu Nanti kantong nepentis yang kecil itu Nanti akan jadi besar lagi nanti Oke I'll be back ya Nanti kalau udah jadi Nah kayak gini Ini kantongnya ini udah mati Karena udah kering banget Oke Jadi kalau kalian lihat ada kantong Calon kantong yang kecil Bagian ujungnya coklat Tapi bagian seluruhnya masih hijau Itu jangan dulu Jangan buru-buru digunting Karena dia masih bisa berkembang Jadi picture yang bagus secantik ini Oke Nah jadi sekarang nepentis yang kantong upper ini Dia tampilannya kayak gini Karena ini udah menuju ke kantong tua Dan kalian bisa lihat ada banyak semut kecil Di bibir kantongnya Dan ini nepentisnya sedang makan sore Nah terus yang lalu aku tunjukin kan ke kalian Ada kantong nepe yang coklat kecil kayak gini Ini sebenarnya kantongnya masih sehat aktif Cuma memang untuk kantong upper Tampilannya memang selalu di bagian ujungnya kayak coklat gini Tapi sebenarnya ini kantongnya masih sehat Nah ini aku mau tunjukin updateannya yang lalu Jadi yang lalu kalau kalian ingat Ada kantong yang aku tunjukin Dia muncul di dekat bunga nepentis yang udah mati ini Dan sekarang kantongnya adalah ini Dan kalian bisa lihat Ini dia jadi agak kriwil-kriwil gimana gitu Wait kamera gak fokus Nah jadi ini adalah kantong nepentis yang muncul di Di dekat bunga nepentis yang lalu Dia sekarang udah jadi agak besar kantongnya Cuma dia agak meliuk-liuk kayak gini Jadi dia agak kriwil gimana gitu Di bagian seluruhnya Itu ciri khas kantong upper Soalnya kantong upper itu biasanya perlu pegangan Jadi dia harus kayak melingkar di dahan pohon Atau di gimana gitu Supaya pohonnya gak patah Nah jadi yang ini dia melingkar ke Bunga nepentis yang udah mati ini Bahkan dia udah bikin sampai bunga nepentis ini patah Dan yang aku heran ini adalah Kantongnya ini kebalik loh Ini bagian topi kantong seharusnya di atas Tapi mungkin nanti dia akan tumbuh normal lagi Jadi akan aku pantau terus perkembangannya Dan sejauh ini hanya itu yang bisa aku pantau Jadi kalau kalian lihat kantong yang ujungnya coklat kayak gini Gak usah khawatir itu kantongnya masih sehat Cuma memang tampilannya selalu seperti itu Khusus untuk yang kantong upper Nah jadi ini walaupun ini udah agak gede Tapi ujungnya juga kan tetap coklat Sedangkan di bagian batangnya ini agak hijau Jadi ini masih sehat juga kantongnya Oke aku akan update lagi Dan nih kalian lihat nih Si nepentis lagi makan sore Banyak banget nih semutnya Padahal sebenernya yang kantong upper harusnya makannya nyamuk Tapi ini entah kenapa dia masih makan semut Oke see you Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Yay Nah jadi seperti yang bisa kalian lihat disini Ini kantong nepentis yang menggulung bunga nepentis ini yang lalu Yang menghadap ke bawah Sekarang entah bagaimana dia udah menghadap ke atas Jadi ini posisinya udah bener ya Jadi dia dari sini seluruhnya memang panjang banget Untuk yang kantong upper Dan dia ini Ini topinya udah menghadap ke atas Jadi udah aman Kalau yang sebelumnya ini posisinya salah Jadi sekarang dia udah Mungkin dia udah dengar ya Dari yang aku komplain lalu Soal posisi yang salah Jadi sekarang dia udah Menggulung ke bawah Begini Terus dia naik ke atas lagi Nah jadi sekarang ini kantongnya udah Agak besar Jadi masih akan aku update lagi Sampai kantongnya kurang lebih sebesar ini Sampai nanti dia udah perfect picture form lah Udah dalam bentuk sempurna Nah cuma memang Kalau untuk yang kantong upper Dia ini Perkembangan kantongnya satu persatu Gak serentak Jadi yang ini udah lumayan gede Sedangkan di ujung yang ini Masih kecil Sama yang ujung di atas sana juga Masih kecil Cuma ini aku udah males manjat pake kursi Jadi seadanya aja Nah jadi seperti itu dulu Yang aku update kali ini Jadi aku akan balik lagi nanti Nah jadi sekarang Nepentis yang kantong upper lalu Dia masih tetap mengikat Menggulung di bunga nepentis Yang udah layu ini Dan sekarang ukurannya udah lumayan besar Udah hampir Setengah Udah setengah telapak tangan aku Jadi nanti aku akan update lagi Kalau ini picture nya udah terbuka Dan ini dia udah lumayan berat Di bagian dalam sini udah ada Cairan nepentisnya Jadi nanti aku akan update lagi Dan sepertinya Beberapa hari ke depan Ini kantongnya udah bisa terbuka Dan ini untuk yang nepentis yang sebelumnya Dia udah mau menuju ke kantong tua Dan setelah itu Nanti nepentis yang di kantong sana Dan sana yang akan jadi Nah sama yang ini Dia juga masih on the way Soalnya kalau untuk kantong upper Mereka membutuhkan waktu lebih lama Untuk menghasilkan satu kantong Oke Nah jadi sekarang kantong nepentisnya Sudah sebesar telapak tangan aku Dan ini topi nya udah terbuka Cuma belum perfect form Jadi masih harus menunggu beberapa hari lagi Cuma yang ini seluruhnya udah menggulung kayak gini Jadi yang disini agak ketekan sama seluruhnya Ya tapi biarkan aja Jadi dia ini udah mulai kebuka ya Tutupnya Cakep Sama ini pohonnya jadi agak turun ke bawah Karena picture nya ini lumayan berat Dan selanjutnya yang akan kebuka yang ini Ini yang next akan jadi next picture Dan nanti aku akan balik lagi Kalau picture nya ini udah perfect form Nah jadi sekarang ini nepentisnya udah Udah terbuka sempurna Dan di bagian tutupnya itu Ada beberapa semut Semoga aja keliatan Jadi untuk yang nepentis kantong upper Seperti ini aja dulu videonya Dan semoga bermanfaat Dan ini aku suka banget Dia besar banget nih Udah sama kayak tangan aku Telapak tangan aku Nah Sedangkan yang disini Yang lalu yang disini Dia udah menggulung ke tali ini Nih Nepentisnya Jadi kalau nepentis yang kantong upper Dia menggulung-gulung kayak gitu Dibiarin aja Karena biasanya mereka memang butuh Pegangan ke Ke dahan pohon Atau ke Ke tanaman yang ada di dekatnya Soalnya kantongnya ini lumayan berat Nih Jadi kayak gini ya Nepentis kantong upper Dan ini yang kantong Yang lalu Dia udah semakin tua Dan berganti dengan kantong yang ini Bagian dalamnya Ada serangga Ada semut Kayak gitu Bagian dalam picture-nya Nih Nggak kelihatan ya Tuh Ada airnya Sama ada hitam-hitam Sisa hasil cerna makanannya Oke Sampai disini dulu videonya Untuk nepentis kantong upper Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like Comment, subscribe, dan share Dan pastikan kalian subscribe channel aku ini Supaya Kalian bisa dapat info Kapan aku update video terbaru Dan pastikan Tekan tombol lonceng juga ya Oke Bye-bye